Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan bahasa daerah. Ada lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar di Nusantara menjadikan Indonesia negara terkaya ragam bahasanya di dunia. Masih banyak daerah yang menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi. Visi Lembaga Alkitab Indonesia adalah firman Allah hadir bagi semua orang dalam bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami agar mereka dapat bertemu dan berinteraksi dengan Allah dan mengalami hidup baru di dalam Kristus. Oleh karena itu, LAI terus giat menerjemahkan, memproduksi, menerbitkan, dan menyebarkan Alkitab dan bagian-bagiannya dalam sebanyak mungkin bahasa, beragam bentuk dan media, meningkatkan kerjasama dengan gereja dan lembaga Kristiani, dan menggalang dukungan masyarakat, gereja dan lembaga-lembaga gerejawi, lembaga-lembaga lainnya, dan pemerintah. Tugas LAI untuk menghadirkan Alkitab ke dalam setiap bahasa daerah tidaklah mudah. Menerjemahkan perjanjian lama membutuhkan waktu 12-15 tahun, sedangkan perjanjian baru 4-5 tahun. Sehingga untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa daerah, memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang cukup besar. Untuk melakukan pekerjaan penerjemahan, tidak mungkin sepenuhnya hanya mengandalkan kemampuan jemaat penutur. Mengingat sebagian besar jemaat masih hidup dengan kondisi dan keadaan yang serba terbatas, serta tinggal di daerah pedalaman yang terisolasi dan terpencil. Alkitab merupakan barang yang sangat mahal dan langkah. Terkadang satu gereja hanya memiliki satu Alkitab, itu pun kepunyaan hamba Tuhan atau pendeta. Melalui program-programnya, LAI terus berupaya agar umat Tuhan yang berada di seluruh pelosok negeri ini dapat memperoleh Alkitab dan mempergunakannya dalam membangun kehidupan iman baik bagi keluarga maupun bergereja. Agar tugas pelayanan LAI berjalan dengan baik, maka LAI terus meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan mitra-mitranya. Gereja-gereja, lembaga kristiani, dan umat diajak bersama-sama menghadirkan kabar baik, sehingga setiap orang akan dengan mudah memahami firman Tuhan dan hidupnya terus diperbaharui di dalam Yesus Kristus. Penerbitan kabar baik bergambar bahasa Dayak Kanayat Suku Dayak Kanayat mendiami wilayah utara Pontianak dan selatan dari perbatasan Malaysia-Indonesia. Mulai Kabupaten Landak, Pontianak, Sambas, Singkawang, dan Menjalin. Masyarakat Dayak Kanayat berbahasa Nyadu, Ahemempawah, Ahesegah, Jaret Anbakati. Hidup mereka sangat tergantung dengan berburu dan bercocok tanah. Dengan menggunakan alat pertanian sederhana, mereka membuka hutan menjadi ladang-ladang pertanian. Suku Dayak Kanayat umumnya sudah menganut agama Kristen, Katolik, dan Islam. Sampai saat ini, di wilayah Kalimantan Barat belum ada Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa daerah. Gereja-gereja dan umat Tuhan di Kalimantan Barat sangat merindukan kehadiran firman Tuhan dan berbicara dalam bahasa ibu mereka. Diharapkan kabar baik bergambar atau KBB dalam bahasa Dayak Kanayat akan menjadi firman Tuhan bagi anak-anak di suku Dayak yang bermukim di Kalimantan Barat. KBB merupakan kumpulan cerita-cerita Alkitab yang diperkaya dengan gambar-gambar yang pasti akan sangat disenangi anak-anak. Untuk dapat menerjemahkan dan menerbitkan KBB Dayak Kanayat, dibutuhkan waktu satu tahun dengan biaya sebesar Rp348.268.800 untuk Rp5.000 eksemplar. Dengan mendukung Rp70.000, saudara sudah mendukung satu KBB untuk satu anak di Kalimantan Barat. Melalui kesempatan ini, kami mengajak kita semua untuk bersama-sama bersatu hati mendukung penerbitan KBB ini. Selamat berbagi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memanggil kita Selamat berbagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berbagi, Tuhan Yesus.